Terima kasih. Kepada penyair Wayan Cengki Sunarta, disilakan. Sajak dari Umbu Ulandu Parangi, kata-kata-kata. Kenangkanlah gumam pertama, pertemuan tak terduga di suatu kota pantai, di suatu hari kemarau, di suatu keasingan rindu, di suatu perjalanan biru. Kenangkanlah bisikan pertama, risau pertarungan kembara, duka percintaan sukma, rahasia perjanjian sunyi. Kenangkanlah percakapan pertama, gugusan waktu, nafas, dan peristiwa. Mungkin hanya angin, daun, dan debu, pesona terakhir nyanyian sajakku. Puisi kedua, kebetulan saya membuat puisi untuk beliau tahun 2017. Perkenankan saya membacakan untuk guru kami, guru kita. Kuda puisi untuk Umbu Ulandu Parangi. Deru seribu kuda, membangunkan debu tanah marapu. Angin sabana menari pada sanggurdi. Gugusan umat, mba tangu, dan kuburan batu leluhur, tak kuasa menahanmu. Kau pergi dari istana, demi memburu puisi sejati. Kuda putih itu melaju, berpacu bersama angin sabana. Menjauh dari kananggar, menjauh dari tatap mata ibu. Kopor tua dari besi, tak cukup menampung kenangan. Dan hasrat cinta pengembaraan. Tikar pandan anyaman ibu, tak cukup membaringkan mimpi. Di perbatasan sunyi, dari atas pelana. Kau lambaikan salam perpisahan. Abdi-abdi istana, menatapmu pilu. Meleleh air mataharu, melepas sang pangeran pergi. Entah kapan akan kembali. Angin sabana menari pada sang gurdi. Seribu kuda puisi merindukanmu. Menunggumu dalam deru waktu di tanah marapu. 2017. Terima kasih.